Sebenarnya nggak harus sampai ke psikiater atau psikolog kalau memang kondisinya belum sampai berdarurat. Benar-benar kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita sampai harus ke profesional itu kayak memang tidak bisa sampai di rumah aja ketakutan, paranoid. Mungkin kayak-kira seperti itulah ya, Bu Ami. Nggak bisa menjalankan aktivitas. Tapi ketika kita masih bisa tapi agak terganggu, sebenarnya kesehatan mental itu ada kontinumnya, Bu Ami. Jadi di sini kita punya positif mental health, jadi kesehatan mental yang oke. Kita bisa berfungsi dengan baik, kalau ada masalah kita tetap oke, bisa menjalankan. Nah yang di sini tuh ada yang punya ujung ekstrim kiri itu kalau misalnya dikatakan mental illness atau mungkin mengalami gangguan mental. Nah kalau kita lagi punya masalah itu sebenarnya di tengah-tengah sih. Problem mental health atau punya kesehatan mental. Untuk beberapa orang yang memang sifatnya tuh dia emang suka bikin rencana kan. Itu memang akhirnya kan sekarang kita bikin, misalnya cuma bikin jangka pendek dulu sementara ya, Bu Ami. Mau ngapain ya rencananya. Mau ngapain yang bisa dilakukan sekarang apa gitu. Akhirnya memang untuk menjaga kesehatan mental itu, Bu Ami. Kita harus fokus sama yang kondisi sekarang aja deh. Dulu kalau kita mikirin masa depan jadinya cemas. Jalan-jalan. Kenapa sih orang nggak pakai masker? Kenapa sih orang nggak mau divaksin dan segala macam? Itu kan hanya bikin kita stres dan itu di luar kontrol kita, Bu Ami. Sikap orang lain kan di luar kontrol kita. Iya betul. Kita nggak bisa nyuruh orang, ih pakai masker kayak gitu kan. Walaupun kita mungkin bisa mengedukasi gitu ya. Tapi kan tentunya kita butuh mencari dukungan terhubung secara, walaupun kita nggak bisa pulang kampung ya, Bu Ami. Nanti pas lebaran nggak bisa mudik ada ini. Apalagi dia sekarang dilarang mudik ya sama pemerintah. Kita patuhilah ya aturan pemerintah. Tapi intinya adalah kita tetap tersambung gitu ya sama orang-orang terdekat. Karena kita butuh dukungan, Bu Ami. Dukungan dari orang-orang terdekat kita untuk tetap bisa. Karena masalahnya sekarang ini kita kan terpisah. Dan rasa sendiri itu bikin kesehatan mental kita jadinya nggak oke gitu ya. Akhirnya bermasalah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program Novi Ngobrol Inovasi bersama Uni Ami. Kali ini kita akan membahas topik mengenai bagaimana menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Jadi pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik juga. Tetapi dapat mempengaruhi kondisi mental setiap orang. Apalagi saat ini kita dihadapkan pada kondisi tataran hidup new normal gitu ya. Bagaimana mendorong masyarakat untuk bisa beradaptasi cepat dengan kebiasaan baru. Kondisi tersebut juga diperparah dengan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Seperti adanya PHK yang membuat masyarakat risau atau cemas mengenai masalah finansial pekerjaan. Dan bagaimana mereka juga pada masa depannya berpikir pandemi ini kapan akan berakhir. Di tengah kita sudah hadir seorang dosen Psikologi dari Fakultas Kedokteran Program Studi Psikologi bersama kita. Ibu Amatul Firdaunsa Nasa yang dipanggil Bu Oca. Selamat datang Ibu Oca. Ya Uni Ami. Baik Bu Oca, berbicara mengenai kesehatan mental itu seperti apa? Apakah terkait dengan fisik seseorang ataupun dari piski seorang? Mungkin perlu Bu Oca jelasin. Oke, mungkin kalau pembahasan tentang kesehatan mental mungkin sudah banyak pembahasan sebenarnya Bu Ami ya. Karena memang cukup jadi core pembahasan ketika sudah mulai masuk masa pandemi ini. Karena kalau dilihat dari hasil penelitian ya, masalah yang misalnya orang terdampak secara fisik gitu ya. Dari Covid ini mungkin tidak seberapa persen aja gitu ya. Tapi yang terdampak secara kesehatan mental atau psikis itu cukup besar. Jadi walaupun kita tidak kena Covid, tapi kita juga mau tidak mau terdampak dan itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah seperti yang tadi Bu Ami sudah sampaikan ya, masalahnya itu tidak kena ke fisiknya aja gitu. Tapi juga secara mental. Jadi kita punya namanya kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Nah kalau kesehatan fisik memang kan secara biologis ya badan, kelihatan. Memang kaitannya sama medis masalahnya gitu ya. Kalau misalnya sakit purut, ada emah dan segala macam itu kan jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan kesehatan mental, ini mengacunya pada hal-hal yang terkait dengan psikologisnya kita, psikisnya. Jadi misalnya kayak kecemasan, itu kan salah satunya manifestasinya ya. Cemas, kemudian stress. Nah ya kemudian misalnya jadinya apa namanya, ada perasaan depresi. Misalnya mungkin jadinya depresi kalau itu sudah masuk gangguan ya mungkin gitu ya. Nah apalagi kalau misalnya pandemi kebanyakan yang muncul memang kayaknya stress ya. Pertama terus kecemasan-kecemasan akhirnya nggak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan akhirnya dampaknya ke fisik Bu Ami. Akhirnya sakit gitu ya. Sakit akhirnya. Karena memang kan ketika kita stress, imunitasnya menurun. Nah ketika imunitas menurun penyakit banyak yang gampang muncul kan ya. Gampang datang gitu karena imunitas kita menurun. Sedangkan pas masa-masa ini kita lagi butuh banget namanya imun kan gitu. Karena kan memang sekarang lagi ada gencar-gencar kita vaksin. Tapi kan kita masih belum tahu nih karena obatnya belum ada. Kita nggak tahu nih kondisi covid ini sampai kapan. Ya Bu Ami kita berharap tapi udah setahun ya kondisinya masih juga gitu ya seperti ini. Walaupun kita sudah melakukan berbagai usaha ya untuk mengatasinya gitu. Ya Bu Ocak. Jadi bagaimana seseorang bisa mengetahui kalau dia sebenarnya ada gangguan kesehatan mental itu sendiri. Apakah misalnya ke diri sendiri gitu ya. Ataupun mungkin orang-orang terdekat. Jadi bagaimana misalnya. Apakah memang dari seperti yang Bu Ocak ceritakan tadi mungkin ada apa. Bahkan ada juga orang sebenarnya yang bisa menyembunyikan begitu ya. Karena itu yang banyak. Karena kan awal-awal ketika seseorang terkena corona kan ini. Mereka takut untuk menyampaikan gitu ya. Jadi disembunyikan aja. Karena nanti kalau ketika orang lain tahu kondisi mentalnya misalnya terkena covid. Mungkin dia akan dikucilkan misalnya gitu ya. Itu bagaimana itu Bu. Ya memang sekarang kan kalau bisa disampaikan bahwa. Kalau covid tuh bukannya semeng ini kan ya. Tapi kalau misalnya gejalanya ringan. Ataupun misalnya gejalanya masih sedang. Itu kan sebenarnya penyakitnya nggak begitu parah ya Bu ya. Kecuali buat orang yang berusia lanjut. Kemudian ada komplikasi. Jadi sebenarnya penyakit covid tuh. Kecuali karena memang dia gampang menyebarnya. Makanya kita butuh proteksi sedemikian rupa kayak sekarang gitu ya. Tapi memang efeknya itu yang lebih dirasakan oleh para penyintasnya gitu ya. Atau orang yang terinfeksi itu adalah efek dari masalah di kesehatan mentalnya. Bukan di fisiknya aja. Jadi kenapa? Kayak Ibu Ami bilang tadi ketika kita terkena. Kita kan langsung dapat ini ya. Di isolasi. Kemudian dapat labeling ya. Langsung stress gitu ya. Stress tingkat tinggi ya. Nah itu yang menyebabkan orang-orang itu jadi punya masalah. Di situ kayak akhirnya mereka ketikapun udah sembuh. Orang juga masih ada mengucilkan. Iya betul. Kemudian ada ngasih labeling. Ini tuh kena itu tuh gitu. Kemarin ini. Mantannya covid nih gitu ya. Nah iya. Ini mantannya nih gitu ya. Seperti itu. Alumni-nya nih ya kayak gitu kan. Nah itu padahal sebenarnya pas masa-masa itu kan. Memang butuh dukungan dari orang lain dan segala macem. Jadi kalau kita tanya gimana. Kalau kita punya masalah ya Bu Ami ya. Kita bisa merat. Ini kita bisa mulai. Sebenarnya bisa kita rasain sendiri nih Bu Ami. Nah kita mulai ngerasa kok. Kok saya rasanya gak bisa tidur. Itu cara-caranya gak bisa menjalankan aktivitas saya sehari-hari seperti biasanya. Jadi ketika kita misalnya cemas. Itu kan kita gak bisa ya menjalankan aktivitas kita kayak biasa ya. Kita terfiksasi sama gimana ya ini dan segala macem. Sehingga kita gak bisa menjalankan pekerjaan kita atau peran kita di rumah dan keluarga dan juga di lingkungan gitu. Nah kemudian apalagi kalau misalnya sudah mulai mengganggu kesehatan fisik kita udah mulai berasa gitu. Jadi kalau memang sudah sampai benar-benar mengganggu memang butuh ketenaga profesional sih Bu Ami. Misalnya kayak ke psikolog atau ke psikiater. Tapi memang seperti yang Bu Ami bilang. Ini kan orang dibandingkan penyakit fisik, orang kan lebih malu punya penyakit mental gitu ya. Dikira nanti orang gila dan segala macem. Padahal sebenarnya kan enggak gitu ya. Kalau kita punya memang masalah terkait dengan kesehatan mental itu bukan berarti kita selalu portasinya orang gila ya gitu. Karena ya kita manusia tentunya ketika kita menghadapi suatu beban atau tekanan kayak stres gitu ya. Itu ada yang terganggu kan dan kita memang butuh apa namanya penanganan. Sama kalau Bapak dan Ibu kalau sakit fisik kan ke dokter itu kan hal yang biasa ya. Nah sama juga kalau kita punya ada masalah di kesehatan mental kalau kita merasa ada yang. Kok saya merasa tidak nyaman nih gitu dengan kondisi seperti ini gitu. Tapi kita juga harus butuh ke tenaga profesional. Jadi yang mesti kita lakukan Bu Apakah memang kita harus ke psikiater gitu ya. Ataupun misalnya dengan memperbanyak ibadah atau mungkin aktivitas. Ada enggak aktivitas khusus yang memang apa namanya sedikit banyaknya meringankan beban dari ini mental kita itu gitu. Ya sebenarnya enggak harus sampai ke psikiater atau psikolog kalau memang kondisinya belum sampai. Darurat. Darurat gitu ya bener-bener kita enggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita sampai harus ke profesional itu kayak memang tidak bisa apa ya sampai di rumah aja ketakutan paranoid. Mungkin kayak kira-kira seperti itulah ya Bu Ami. Enggak bisa menjalankan aktivitas. Tapi ketika kita masih bisa tapi agak terganggu. Sebenarnya kalau kesehatan mental itu ada kontinumnya Bu Ami. Jadi di sini kita punya positive mental health jadi kesehatan mental yang oke. Kita bisa berfungsi dengan baik kalau pun ada masalah kita tetap oke bisa menjalankan. Nah yang di sini itu ada yang punya apa namanya ujung ekstrim kiri itu kalau misalnya dikatakan mental illness. Atau mungkin mengalami gangguan mental. Nah kalau kita lagi punya masalah itu sebenarnya di tengah-tengah sih Bu. Ya gitu. Problem mental health atau punya kesehatan mental. Nah kita kalau udah mulai ngerasa di sini nih gitu ya sebenarnya kita bisa melakukan upaya-upaya mandiri sih. Supaya kita balik lagi kayak positif gitu. Nah kalau kita biarin aja bisa arahnya malah jadi gangguan nanti Bu Ami. Nah kalau udah sampai gangguan itu baru kita butuh tenaga profesional. Nah caranya gimana Bu Ami? Ya kita butuh dukungan dari keluarga tentunya. Tapi untuk diri kita sendiri ya itu. Yang penting adalah kita aware sama kondisi kita dulu. Terima dulu kondisinya. Oh iya saya lagi cemas. Iya betul. Atau saya memang lagi tertekan dengan kondisi seperti ini. Saya memang lagi tidak tahu apa yang harus dilakukan seperti itu. Setelah kita terima baru kita nanti coba melakukan apa namanya relaksasi. Banyak Bu. Sekarang kalau kita baca di browsing di internet tuh banyak sekali informasi bagaimana cara relaksasi ya. Nah kemudian nanti setelah itu kita juga cari. Ini sih kegiatan-kegiatan produktif. Karena memang tantangannya saat ini ketika kita di rumah. Itu kan rutinitasnya gak sebanyak kita dulu bisa beraktifitas di luar. Walaupun sekarang dibatasi gitu ya. Walaupun sekarang udah new normal. Dari kutip ya kita sudah mulai lebih inilah ya dibandingkan zaman dulu ya. Yang pertama-tama kali. Yang memang harus di rumah saja. Ya tapi setidaknya ada hal-hal yang memang kayak misalnya kita di kampus kita gak beraktifitas seperti biasa. Masih ada protokol kesehatan yang harus diikuti gitu ya. Ada keterbatasan-keterbatasan. Otomatis kita harus cari kegiatan kayak gini nih. Kita memang harus tetap produktif, tetap menghasilkan. Sehingga kita memang mengalihkan gitu ya. Dari hal-hal yang kita takutkan, yang kita cemaskan tadi gitu. Jadi misalnya menghasilkan inovasi yang baru. Bikin apa kek gitu ya Bu Ami gitu ya. Keteri yang biasanya hobi masak mungkin menyebutkan ke masak ya. Masak gitu ya. Misalnya bikin blow-off vlogger sekarang gitu ya. Masak. Kan ada produk adoptive test dan memang misalnya di-share gitu di Instagram gitu ya. Memang media sosial cukup bisa membantu sebenarnya untuk kita tetap terinteraksi dengan, apa namanya, terkonek dengan dunia di luar kita gitu Bu Ami. Bagaimana dengan misalnya kalau kesehatan mental itu terjadi pada anak-anak misalnya terganggu gitu ya. Mereka kan tidak bisa mengatakan mas saya gimana gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua bisa paham kalau memang anak kita ini kayaknya ada gangguan nih kayaknya gitu ya. Jadi itu gimana tuh cara mendeteksinya kita sebagai orang tua gitu. Apalagi misalnya punya anak balita bahkan sampai ke remaja gitu ya. Itu gimana tuh bocah. Nah kalau anak-anak memang agak cukup apa ya misalnya agak tricky ya. Karena memang mereka belum paham apa yang terjadi sama diri mereka. Ya betul. Kalau kita kan udah bisa ngukur nih Bu Ami. Misalnya kayak tadi saya merasa nggak enak dan segala macam sehingga saya bisa cari bantuan gitu. Nah kalau anak-anak mereka kan nggak begitu paham dengan apa yang mereka rasakan. Ya mereka kan nggak bisa cari bantuan juga ya. Paling yang mereka lihat adalah kita bisa mengenali kondisi distress atau kondisi tertekan dari anak-anak kita. Jadi misalnya gimana caranya ibu-ibu gitu ya atau bapak-bapak mengenalinya. Coba lihat perubahan ada perubahan yang cukup signifikan dari kondisi anak kita. Misalnya yang dulu dia ceria jadinya tuh kayak pendiem gitu ya. Mungkin mengurungnya di kamar gitu ya. Iya gitu ya. Kemudian tidak tertarik melakukan apapun yang dulu dia seneng misalnya. Kemudian misalnya kalau mengerjakan apapun tuh nggak bisa, nggak konsentrasi. Kemudian mungkin ada masalah di gangguan tidurnya, masalah di tidur gitu ya. Ada gangguan tidur gitu ya nggak bisa tidur. Atau malah tidur terus gitu Bu Ami. Nggak ada tenaga, lelah, padahal nggak ngapa-ngapain gitu ya. Misalnya nggak bernafsu makan gitu ya. Atau ada penurunan-penurunan terhadap perkembangannya mereka. Misalnya dulunya udah nggak ngompol. Nah sekarang tiba-tiba ngompol lagi. Berarti lebih ke perilaku fisik gitu ya. Nah perilaku yang tampak. Yang tampak bisa kita lihat. Karena kalau misalnya bicara mungkin kalau udah remaja mungkin mereka udah bisa nyampain. Kita bisa nanya kan. Betul. Kenapa? Ada apa? Itu mungkin kita bisa detect dari hasil pembicaraan kita. Tapi kalau misalnya anak-anak yang kayak Balita, itu kan mereka belum bisa ya mengekspresikan pikiran mereka dengan apa ya. Dengan betul-betul oh saya tuh lagi ngerasain. Itu kan nggak juga. Dia juga bingung dengan kondisinya mereka. Jadi tugas kita adalah sebagai orang tua memang mengobservasi lah ya. Mengamati ada nggak perubahan dari kondisi anak kita gitu ya. Ada perubahan yang cukup signifikan nggak dan mengarahnya padahal yang sifatnya negatif atau penurunan-penurunan yang terjadi dibandingkan kondisi sebelumnya gitu. Kemudian berbicara misalnya kesehatan mental gitu ya. Kan banyak faktor gitu ya yang kenapa seseorang itu adanya terganggunya kesehatan mentalnya gitu ya. Kira-kira misalnya ya menjadi sumber dari yang menyebabkan kesehatan mental itu sendiri seperti apa gitu. Misalnya sumber-sumbernya apakah mungkin dari pekerjaan mereka atau mungkin dari persoalan pribadi kah atau ya macam-macam gitu. Sumber pengganggu, misalnya sumber yang menjadi masalah. Bisa dari berbagai hal, jadi berbagai lini aspek kehidupan itu bisa jadi stressor ya. Kalau misalnya kita menyebut penyebab stress itu ya stressor itu bisa apa aja. Bisa dari pekerjaan, bisa dari keluarga, bisa dari kondisi mungkin kalau misalnya sekolah anak-anak mahasiswa sekarang kan lebih juga bisa gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak sekarang ibu-ibu itu kan kondisinya cukup ini ya. Mereka harus di rumah tapi working from home juga gitu ya untuk beberapa pekerjaan memang. Atau sekarang memang harus ke kantor tapi anak-anak nggak bisa dititipin. Nah karena daycare masanya belum bisa beraktifitas gitu ya. Dulu mau nitipin ke orang ada kekelatiran juga gitu ya. Jadi kan itu cukup jadi sumber stressor ya. Kemudian memang harus memenuhi kebutuhan keluarga jadi kayak peran ganda yang cukup besar gitu ya. Kemudian tadi yang seperti ibu Ami sampaikan dari awal kan ekonomi juga tambah susah ya. Banyak usaha yang cukup. Apalagi mungkin orang banyak PHK ya. Jadi mereka ya setidaknya ya stress memikirkan gimana kelanjutan keluarganya nanti ya kan. Betul sekali ibu Ami. Jadi kan kalau misalnya punya usaha-usahanya banyak bulung tikar gitu ya. Ada penurunan juga gitu ya. Walaupun misalnya tetap bisa jalan masih alhamdulillah tapi mungkin ada penurunan omset juga gitu ya. Kemudian misalnya kayak tadi nggak ada pekerjaan. Kemudian kan jadinya jadi sumber stressor yang kemana-mana kan. Kita makan gimana, keluarga seperti apa gitu ya. Semuanya berdampak ya. Berdampak. Sedangkan kita di kondisi seperti ini kita butuh dana sebenarnya kan untuk menjaga kesehatan, menjaga imunitas dan segala macamnya. Apalagi kalau misalnya kayak kita harus di rumah aja gitu. Kan maka kan dulu kan memang ada masalah-masalah kayak bapak-bapak yang memang bekerja sebagai ojek online itu harus keluar. Karena memang harus cari uang untuk makan gitu. Sedangkan pelanggannya tuh customer-nya nggak begitu banyak. Itu yang memang jadi sumber stressor di masa-masa ketika kita menghadapi pandemi ini. Dan menjadi ini juga ibu Ami karena kita nggak tahu ini sampai kapan. Kan ketidakpastian itu ya. Kalau kita misalnya hari biasa tuh kan ada bikin rencana jangka pendek, jangka panjang. Kita mau nanti bulan ini, bulan ini kalau normal sih mungkin mau ngapain. Kalau sekarang kan kita bingung. Kalau dulu tahun baru mau bikin apa, kayak tahun 2021 kita bingung mau bikin rencana apa. Karena kita nggak tahu kondisinya seperti apa sebulan lagi, dua bulan lagi itu kan kita nggak tahu. Itu juga jadi sumber stressor untuk beberapa orang yang memang sifatnya tuh dia emang suka bikin rencana kan. Itu memang akhirnya kan sekarang kita bikin, bisa cuma bikin jangka pendek dulu sementara ya ibu Ami ya. Mau ngapain ya rencananya. Mau ngapain ya, bisa dilakukan sekarang apa gitu. Akhirnya memang untuk menjaga kesehatan mental ya ibu Ami, kita harus fokus sama yang kondisi sekarang aja deh. Dulu kalau kita mikirin masa depan jadinya cemas, banyak kekhawatiran kan ya gitu ya. Soalnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Jadi kita fokus aja nih sekarang kita kondisinya seperti apa, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk tetap produktif di masa-masa pandemi ini. Nah kira-kira gitu Bu Ami. Kemudian untuk tipsnya gimana Bu? Untuk bagaimana menjaga kesehatan mental, apa yang mesti kita lakukan? Apakah memang dengan semua keterbatasan yang ada gitu ya, kita kemudian keluarga, kemudian orang-orang terdekat kita ya, agar memang kita nggak gampang stress. Itu yang paling penting nggak gampang stress. Kalau memang kalau udah stress, semuanya udah buyar gitu ya. Jadi nggak fokus, nggak menghasilkan, nggak produktif gitu ya. Kira-kira tips-tips apa yang memang diperlukan masyarakat kita. Memang akhirnya memang kita bisa hidup di tataran new normal ini tetap produktif, tetap menghasilkan gitu. Pertama tuh Bu Ami yang tadi mungkin disampaikan ya, terima dulu kondisinya. Kita ikhlas. Ikhlas dulu ya, itu memang tidak mudah tapi memang itu yang perlu dilakukan. Nerima. Nerimu kata orang ya. Pokoknya kita nemuin dulu inner peace, kalau bahasa kerennya sih sekarang gitu ya. Nerima kondisi ini ya, kita lagi pandemi, banyak keterbatasan ya udah gitu, terima aja. Jadi jangan kayak kok gini sih, sampai kapan sih dan segala macam. Itu hanya akan membuat kita menjadi lebih stress gitu ya. Setelah kita nerima, yang bisa kita lakukan adalah kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Jadi misalnya kalau kita heboh, kenapa sih orang pergi jalan-jalan? Kenapa sih orang nggak pakai masker? Kenapa sih orang nggak mau divaksin dan segala macam? Itu kan hanya bikin kita stress dan itu di luar kontrol kita Bu Ami. Sikap orang lain kan di luar kontrol kita. Kita nggak bisa nyuruh orang, ih pakai masker kayak gitu kan. Walaupun kita mungkin bisa mengedukasi gitu ya. Tapi kan memang orang punya, ini ya, punya hak untuk ya mereka mau seperti apa gitu. Jadi kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, misalnya kita tetap menjaga prokes gitu ya. Kemana-mana pakai masker, cuci tangan gitu ya. Tetap jaga physical distancing kemana-mana gitu ya. Kemudian memang kalau misalnya jaga imunitas tubuh yang seperti itu perlu tetap dilakukan gitu ya. Kemudian membatasi juga kalau misalnya nggak penting-penting banget nggak usah kekeramaian. Ya misalnya orang barali, barali aja sekarang ya Bu Ami. Ya betul ya. Tapi ternyata mungkin di pas barali itu tetap kita coba untuk walaupun agak susah sih ya. Tetap jaga prokesnya. Tapi ya memang kita menjaga juga datangnya mungkin di waktu orang nggak begitu rame. Atau misalnya memang tidak mungkin kan untuk makan ya kita cukup datang, tetap pakai masker. Memberikan selamat gitu ya. Kemudian tidak begitu lama di situ sehingga memang pergilirannya orang nggak begitu padat. Kira-kira seperti itu Bu Ami. Jadi kita mengerjakan sesuatu yang bisa kita kontrol. Kemudian yang kedua adalah melakukan self-care bahasa kerennya. Atau intinya merawat diri sih Bu Ami. Intinya makan teratur, tidur yang cukup, istirahat yang cukup ya. Itu benar-benar ini ya di dalam sangat membantu sekali ya. Walaupun kayaknya hal-hal temeh gitu ya. Tapi sebenarnya itu membantu untuk tetap maintenance kesehatan mental kita dengan baik. Jadi misalnya kayak makan, kalau kita nggak makan tuh ngaruh loh ke mentalnya kita. Mungkin emosi gitu ya. Emosi nggak terkontrol gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga misalnya tidur. Kalau kita kurang tidur kan juga ngaruh ya ke kesehatannya. Ya betul. Kalau kita pakai film, pakai handphone, kebanyakan duduk. Ya betul. Biar lebih fresh gitu ya. Kemudian mungkin melakukan hal-hal yang sifatnya produktif ya. Oh nanam bunga, nanam bunga gitu ya. Mau masak silahkan masak. Bikin perabot-perabotan mungkin bapak-bapak lebih suka ya silahkan gitu ya. Intinya adalah melakukan hal-hal yang gunanya untuk menjaga diri kita tetap lebih produktif ya gitu Bu Ami. Nah sebenarnya hal-hal yang kayak gitu udah bisa membantu kita menjaga kesehatan mental kita gitu ya. Dan juga fokus tadi sama hal yang sekarang gitu ya. Jangan fokus sama yang lain. Kemudian tentunya kita butuh mencari dukungan apa ya. Terhubung secara walaupun kita nggak bisa pulang kampung nih ya Bu Ami. Nanti pas Lebaran nggak bisa mudik ada ini. Apalagi dia sekarang dilarang mudik ya sama pemerintah. Kita patuhilah ya aturan pemerintah. Tapi intinya adalah kita tetap tersambung gitu ya sama orang-orang terdekat. Ya karena kita butuh dukungan Bu Ami. Dukungan dari orang-orang terdekat kita untuk tetap bisa. Karena masalahnya sekarang ini kita kan terpisah. Dan rasa sendiri itu bikin kesehatan mental kita jadinya nggak oke gitu ya. Akhirnya bermasalah gitu. Sehingga memang tetap penting walaupun kita harus physical distancing. Tapi sosialnya tetap kita terhubung gitu ya. Makanya kenapa ibu-ibu tetap misalnya suka telepon-teleponan gitu ya. Ada grup, ada kumpul-kumpul walaupun secara visual. Ya betul. Seperti itu. Jadi mahasiswa pun juga sering melakukan hal tersebut ya. Mereka tetap terhubung dalam komunitas tertentu walaupun secara virtual. Ya dengan keterbatasan gitu ya. Ya jadi memang itu membantu kita ya. Dengan terhubung sama orang lain kita nggak merasa sendiri nih Bu Ami. Sehingga kalau kita nggak merasa sendiri tuh. Itu akan membantu kita lebih gampang untuk bertahan menghadapi berbagai tekanan ketika di masa pandemi ini. Ya berbicara tadi dukungan sosial gitu ya Bu Ca. Dukungan sosial ini seperti ya bentuknya mungkin macam-macam ya. Tergantung dari apa namanya seseorang gitu ya. Ini seperti apa nih Bu Ca? Dukungan sosialnya. Kalau kita bicara tentang dukungan ya Bu Ami. Artinya kan dukungan itu bantuan ya. Nah bantuan yang diberikan. Nah bantuan itu nggak hanya sekedar materi aja sebenarnya. Bantuannya bisa bentuk informasi, dukungan apa ya semangat gitu ya. Nah itu juga bisa. Atau misalnya dukungan pembapak yang saya kayak mungkin mendengarkan curhat, dukungan emosi gitu ya. Nah itu bisa. Itu berbagai bentuk dukungan sosial sebenarnya Bu Ami dan diberikan oleh orang-orang terdekat siapa aja. Bisa suami, biasa orang tua gitu ya. Bisa suami, orang tua, keluarga, saudara, teman-teman, tetangga gitu ya. Dan ini memang yang saat diperlukan di masa-masa pandemi ini karena kita saling bahu-membahu ya. Apalagi sifatnya emosional gitu ya. Misalnya kalau misalnya ada yang terkena covid, tetangga kita ya kita kasih bantuan ya. Kasih makanan, jangan dijauhi gitu ya. Memfasilitasinya seperti apa. Kasih semangat gitu ya. Bukan kayak, itu lu kena terus kita lihat panjang gitu ya. Ya betul, betul. Berusaha merasa dikucilkan gitu ya. Nah coba untuk tidak memberikan stigma lah ya Bu Ami. Stigma-stigma yang sifatnya judgemental gitu. Betul. Apalagi kadang-kadang yang kasian itu nakes Bu Ami. Nakes itu suka dikasih. Padahal mereka kan bekerja keras ya. Tapi itu kerja di ini loh rumah sakit, itu tuh ngawasin covid. Nah kita bahkan menjauh. Nah itu sebenarnya kan nggak bagus. Karena mereka sebenarnya udah mengupayakan waktu dan energi dan tenaga mereka ya. Untuk memberikan bantuan dalam mencegah penyebaran covid ini sendiri. Oke Bu Oca, terima kasih atas edukasi yang diberikan kepada Sanak Langgam. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah Sanak Langgam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.